Di sini saya akan menjelaskan banyak sekali kesalahan pasang stop kontak yang dilakukan oleh teman-teman. Setelah saya cek di grup WhatsApp saya ya, ternyata pemasangan stop kontak itu banyak sekali yang salah atau belum benar lah, bukan salah. Jadi kesalahannya itu seperti ini teman-teman, lihat. Yang pertama, pemasangan terbalik. Maksud dari terbalik itu apa sih? Jadi maksud dari terbalik itu yaitu pasangnya harus di kiri, sedangkan netralnya harus di kanan. Sedangkan yang dipasang oleh teman-teman itu saya lihat tuh pasangnya di kiri, netralnya di kanan. Ya walaupun tidak ada masalah ya, karena walaupun dibulak-balik untuk lubangnya, pasang netralnya tetap akan bisa bekerja si stop kontaknya. Tetapi kalau sesuai aturan puil itu, teman-teman bisa lihat ya, saya lupa halaman berapa. Jadi pasangnya itu di kiri, netralnya di kanan, teman-teman. Seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu pemasangan terlalu rendah, teman-teman. Jadi contohnya di sini ada tembok ya, atau ada batanya. Jadi dipasangnya itu bawah banget gitu. Ya sekitaran 30 cm lah dari lantai itu terlalu bawah, teman-teman. Jangan seperti itu, nanti susah untuk memasang stekernya. Jadi usahakan biasanya ya sekitar 75an lah dari lantai itu. Seperti itu. Untuk selanjutnya, yaitu pemasangan terlalu dekat dengan sumber air. Contohnya, teman-teman masangnya ada di pinggir keran air. Dipasang stop kontak. Biasanya kalau kayak gini itu kelupaan gitu. Kelupanya itu karena biasanya stop kontaknya diperlukan untuk pengering rambut gitu. Eh malah dipasangnya di pinggir keran gitu. Mungkin itu miskomunikasi ya. Biasa itu mah. Oke, selanjutnya kesalahannya apa aja? Pemasangan tanpa ground. Nah ini yang paling banyak nih teman-teman. Karena kan ground itu sangat penting ya di instalasi rumah kita. Maka dari itu teman-teman wajib memasang ground. Seperti contoh di sini. Ini pemasangan yang betul ya. Di sini ada fasa, ada netral, dan ada grounding. Di sini juga sebenarnya salah juga nih untuk pemasangan fasanya harus di kiri. Netralnya di kanan. Groundingnya di tengah. Tapi kalau pemasangan groundingnya benar seperti ini. Harus ada groundingnya. Nah kalau yang salah seperti ini. Hanya dua kabel saja yang masuk ke stop kontak. Yaitu fasa dan netral saja. Nah itu mungkin dikoreksi saja ya. Teman-teman jika teman-teman tidak ada groundingnya silahkan tambah groundingnya. Untuk selanjutnya yaitu pemasangan terlalu jauh dari peralatan teman-teman. Contohnya seperti ini. Teman-teman memasangnya di area yang sulit kejangkau gitu. Sedangkan kulkas dipasang di sini. Ya walaupun kulkasnya bisa digeserin kan. Tapi setidaknya kurang estetik gitu. Masa harus geserin kulkas dulu. Ngalangin jalan kayak apa gitu kan. Kalau stop kontaknya ditaruh di sini kan enak gitu. Tinggal colokin aja. Karena kan kulkasnya sudah dipasang di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi perencanaannya harus bagus ya. Ketika kita ingin memasang stop kontak di rumah kita. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya yaitu tidak menggunakan pengaman. Nah ini yang bahaya teman-teman. Namanya bayi kan nggak tahu ya. Ini stop kontak ini kan bertegangan. Jika ada bayi yang nempelin nyolokin apalah gitu. Itu sekitar besi atau apa gitu. Ke stop kontak kan bahaya. Nanti bayinya tersengat. Kita nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba tersengat listrik bayinya. Dan kita jadi merasa bersalah gitu kan. Jadi usahakan kalau stop kontaknya dipasang di bawah. Dan hanya untuk dipakai sesekali saja. Teman-teman diwajibkan menggunakan pengaman. Ya kan banyak sekarang kan ada penutup stop kontak. Atau teman-teman bisa buat sendiri dari apa gitu. Yang penting aman buat kita. Terus sama buat bayi kita. Seperti itu teman-teman. Mungkin segitu teman-teman. Untuk kesalahan-kesalahan pemasangan stop kontak. Bila ada yang ingin ditambahkan. Silahkan tambahkan saja. Apa saja yang perlu ditambahkan. Untuk kesalahan pemasangan stop kontak. Terima kasih dihitung untuk video saya yang selanjutnya.